Yako minasan, welcome back again with Mr.K disini Well, seperti yang kita tau ya, perjalanan kru topi jerami di negeri Wano Kuni udah bisa dibilang resmi berakhir Apalagi Momo sendiri selaku shogun atau pemimpin di negeri Wano udah dikasih bendera milik Luffy Yang mana bisa kita anggap kalau negeri Wano Kuni saat ini udah menjadi wilayah kekuasaan dari Yonko Mwonki di Luffy But menariknya, meski arc Wano Kuni udah berakhir, masih tersisa beberapa hal yang terasa seakan mengganjalkan di hati Apalagi kalau bukan garis keturunan atau teka-teki dari masa lalu Zuru yang masih belum terungkat hingga sampai detik ini So, mumpung Mr.K lagi ada waktu kosong, ya weh, setak buatin aja konten 3N alias konten ngobrol ngalor ngidul Ngebahas tentang garis keturunan atau masa lalu dari Zuru Karena bukan cuma kalian aja yang penasaran ya, tapi kita semua juga pasti ingin segera mengetahui seperti apa garis keturunan dari Zuru ini Eee, emang sedikit mengganjel bukan setelah kita sedikit diperlihatkan tentang garis keturunan klan Shimotsuki Sampai-sampai kita dikasih tau sosok bernama Shimotsuki Ushimaru yang mana memiliki penampilan sangat menyerupai Zuru itu sangat-sangat mirip lah Sehingga ngebuat kita semua seakan dibikin berpikir kalau dialah ayah dari seorang Roronoa Zuru Soalnya, entah mengapa setelah terungkapnya masa lalu dari Sanji yang ternyata menyimpan kejutan juga pada masanya ya Secara bonti Sanji dibuat tiba-tiba berubah dari dead or alive ke only alive aja Dan pada akhirnya terungkap kalau Sanji emang beneran bagian dari keluarga yang memiliki keturunan kerajaan Bahkan gak tanggung-tanggung ayah dari Sanji yaitu Vince Mokjas ternyata punya reputasi yang kayaknya hampir seluruh orang udah mengetahuinya Makanya dari situ kita mungkin sempat berpikir saat sedang berada di negeri Wano Kuni yang sangat identik dengan Jepang dan Samurai Yang mana hal itu sangat berhubungan arat dengan sosok dari Roronoa Zuru Sehingga kita menganggap kalau Ark Wano Kuni akan menjadi Ark milik Zuru Dan fokus dari cerita pun mungkin akan berada di sekitar dirinya Apalagi kita juga sempat tau kan kalau sampai ada sebuah teori yang cukup ekstrim Saking percayanya mereka ya kalau Ark Wano emang bakalan berpusat kepada Zuru Ya buat yang belum tau di forum-forum diskusi kayak Reddit atau yang lainnya Teori Zuru Killing Kaido atau yang suka disingkat ZKK Atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Zuru lah yang membunuh Kaido Sempat menjadi salah satu topik yang sangat hangat untuk dibicarakan Makanya dari situ bisa kita lihat kalau para fans One Piece entah itu mayoritas atau bukan Tapi setidaknya mereka emang sangat berharap kalau Ark Wano Kuni akan menjadi Arknya Roronoa Zuru Tapi balik lagi ke klan Shimotsuki yang entah mengapa emang sangat berhubungan dengan seorang Zuru Walau emang udah dikonfirmasi sendiri sih di salah satu volume SBS Kalau udah sensei sendiri bilang Shimotsuki Ushimaru bukanlah ayah dari seorang Zuru Namun klan Shimotsuki emang gak terbandakan lagi sangat dekat kaitannya dengan Zuru Mengingat beberapa bukti seperti Shimotsuki Kuzaburo yang kita ketahui menjadi orang yang pergi secara ilegal dari negeri Wano Lalu dia mendatangi sebuah pulau di East Blue hingga pada akhirnya membuat sebuah desa bernama Shimotsuki Yang mana kita ketahui Zuru berasal dari situ dan yang lebih mengejutkannya lagi ya Dua pedang buatan dari Shimotsuki Kuzaburo saat ini berada di tangan Zuru Karena kita tahu Enma saat ini telah diwarisi oleh Zuru Mengingat Yuri yang harusnya menjadi pewaris asli dari pedang itu Memilih untuk Zuru mengembalikan pedang susu yang dianggap sebagai harta nasional dari negeri Wano Kuni Dan bahkan sebuah insiden yang terjadi di Wano aja Dimana pada akhirnya Beast Pirates datang dan menguasai negeri Wano bersama Orochi Hal itu dianggapnya ya sebagai malapetaka dari kehilangan pedang peninggalan dari Shimotsuki Ryuma Ya lagi-lagi nama Shimotsuki kembali terucap dan menariknya ya Kita tahu kalau Zuru sendiri memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ryuma Karena keduanya pernah saling bertarung Meski yang Zuru lawan bukanlah wujud asli dari legendar Ryuma sang Dewa Pedang Namun tetap aja dengan sempat jatuhnya pedang susui ke tangan Zuru Maka setidaknya Zuru mendapatkan restu dari seorang Shimotsuki Ryuma Untuk menggunakan pedang legendaris miliknya Nah yang menarik sebenarnya bukan berada pada hal itu Karena mungkin beberapa dari kalian ada yang udah mengetahui semua informasi tersebut Tapi apa yang Mr.K ingin omongin sekarang adalah Sebenarnya kemungkinan cerita atau kisah tentang klan Shimotsuki ini Gak bakalan berakhir disini saja Meski kalian sendiri mungkin gak bakalan percaya Mengingat Ark Monokuni udah berakhir Lalu buat apa sih klan Shimotsuki kembali dibahas lagi Padahal Shimotsuki Ushimaru nya sendiri juga udah dikonfirmasi Bukan sebagai sosok ayah dari Rorono Zuru Guys apa yang Mr.K katakan ini Sebenarnya berhubungan dengan pasukan revolusi Ya kalian gak salah denger Mr.K ucapin sekali lagi ya Kalau pasukan revolusi sangat berhubungan dengan klan Shimotsuki ke depannya Makanya pembahasan tentang masa lalu dari Zuru Yang berhubungan sama klan Shimotsuki Gak bakalan berakhir disini Alias walau kita gak dapat di Wano Tapi ke depannya tuh masih ada harapan Sehingga buat yang udah kecewa karena masa lalu Zuru gak diungkap di Ark Monokuni Kalian harap sabar sedikit Soalnya apa yang udah Sensei siapkan Mungkin jauh lebih dasyat daripada yang pernah kita imajinasikan Masih ingat kan Kalian sama momen dimana sebelum time skip Atau tepatnya saat flashback Luffy kecil bersama S dan juga Sabu Di salah satu momen kita pernah diperlihatkan Kedatangan Monki di Dragon ke tempat tersebut Dan itulah juga ya Yang menjelaskan kenapa Sabu masih bisa hidup sampai sekarang Namun di tengah-tengah momen itu Nampaknya Dragon terlihat menyambangi sebuah tempat yang gak jauh dari sana guys Karena kita tau ya Di satu momen sekembalinya Dragon dari desa Shimotsuki Ivankov terlihat berkata kalau Dragon terlalu lama Dan dia terlambat sampai membuat semua orang menunggu Akan tetapi di akhir momen itu Sebelum Dragon akhirnya memutuskan untuk berlayar kembali ke markasinya di Baltigo Dia sempat bertanya tentang persediaan makanan mereka Dan salah satu anak buahnya menjawab kalau persediaan mereka sangat aman Mengingat orang di Dojo dari desa yang mereka datangi sangat baik Soalnya mereka memberikan beberapa makanan yang bisa dijadikan persediaan selama berlayar Ya dari sini kita tau kalau sepertinya ada suatu hubungan yang dicoba dijalanin di masa lalu oleh Monki di Dragon Dan mungkin aja malah momen itu udah terjadi jauh lebih lama dibanding yang kita kira Karena bisa aja momen kembali datangnya Dragon ke desa itu adalah momen untuk kembali merencanakan sesuatu Well buat yang kurang percaya sama hal ini Sebenarnya ada tambahan bukti yang sangat menarik Dan momen ini sebenarnya baru aja terjadi di beberapa chapter kebelakang Makanya kalian bisa cek sendiri di chapter 1054 Di momen terakhir atau ending dari chapter tersebut Ketika nama Kaisa Rapi disebutkan Dan orang-orang yang sedang melakukan revolusi sepertinya semakin bersemangat Setelah apa yang dilakukan oleh Sabu Beritanya terdengar oleh dunia luar Nah dari situ kita bisa ngeliat di salah satu bendera yang menggantung Dekat dengan orang yang sedang melakukan orasi Ada sebuah lambang yang sangat gak asing Dimana logo itu tertempel di sebuah bendera kecil Menggambarkan dua buah pedang putih saling menyilang di belakang latar yang hitam peka Ya lambang dari klan Shimotsuki Entah mengapa tiba-tiba aja ada di situ Apakah ini semua masih bisa kita katakan sebagai kebetulan belaka Atau sebenarnya Uda Sensei udah menyiapkan sesuatu yang lagi-lagi jauh dari imajinasi kita Makanya buat yang kemarin udah ngerasa kecewa Sama apa yang Uda Sensei kasih di Ark Wano tentang masa lalu Zuru Kalian semua emang harus bersabar guys Soalnya Uda Sensei cuma mau jahil saja di negeri Wano Dengan munculin sesosok orang yang sangat mirip dengan Zuru Siapa lagi kalau bukan Shimotsuki Ushimaru Yang malah dikonfirmasi langsung sebagai orang yang bukanlah siapa-siapa bagi Zuru Well gimana rasanya ya Kemungkinan kalau masa lalu Zuru nanti akan diungkap Bersamaan dengan rahasia dari hubungan ayahnya Luffy dari pasukan revolusi Dengan klan Shimotsuki yang udah pergi meninggalkan Wano Kuni dan menetap di East Blue Hmm kemungkinan hal ini bisa kita lihat rasanya ya Sangatlah tinggi Mengingat gak mungkin kan Uda Sensei hanya iseng saja nempelin lambang klan Shimotsuki Dengan para orang-orang yang sedang melakukan revolusi tanpa adanya alasan yang jelas Oke dah sekian ke ngawuran Mr. Game Malah tambah lama-lama malah tambah ngawur nantinya See you guys next time Adios dikade me lo Stay safe everyone Salam I woulda berenget Lite Napraat Putra Putra